Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua guys jadi di video kali ini kita bakal eh cari tahu atau ngasih solusi buat kalian yang punya mesin semi-jet pump ya simisu modelnya PC 288 bit kalau nggak salah 28 268 apa nggak kelihatan guys nanti saya kasih di deskripsi ya Nah jadi ini kita hidupin ya ini nggak ngalir guys tuh di sini tekanannya bener-bener nggak bergerak tapi mesinnya normal hidup nah ini akran untuk keluarnya ya ini kita tutup udah kita tutup tapi masih bener-bener nggak ada tekanan mesinnya hidup normal Oke kita langsung cek aja kita buka tadinya di sini apa mesin ini sebenarnya ada tabungnya guys tapi karena tabungnya dosak saya ganti baut seperti ini biar simpel sama aja sih nggak ngaruh jadi guys keluhannya ini adalah sumber mata air yang kandungan karatnya tuh sangat besar guys jadi bener-bener kuning guys berkarat airnya kalau kita nyuci baju putih dia bisa jadi kuning berubah kayaknya kita buka ya tuh dia bakal nyembur kayak gitu guys kosong tahap pertama kita pancing guys nah ini kita coba tes hidupin dulu ya kita lihat kita lihat dalamnya ya sebentar saya hidupin lampunya dulu guys ya biar kalian jelas oke nah jadi ini dia penampakan di dalam mesin airnya guys tuh cuman blubuk-blubuk doang oke kita matiin mesinnya kita coba langsung pancing ya terserah kalian isi air dari lubang itu langsung pakai ember atau caranya seperti saya ya karena saya menggunakan torrent ya atau penampung air jadi itu dibuka dia masuk guys pengisi Oke dikiranya udah penuh ya kayak gini kita tutup pagi nah kita tunggu beberapa lama jika dia berkurang berarti klep yang dibawah paralon itu bocor guys klepnya ya yang dibawah di dalam air yang rendem di air tuh bocor kalau itunya berkurang ini aman coba kalau kita tes hidupin kalau dibuka kayak gini ngalir guys tapi cuman kayak gitu doang harusnya kan kenceng ya guys namanya semidup kami akan harusnya kenceng jadi solusinya adalah di seperti ini kan guys tekan tahan ya lalu disemprot-semprotkan kita tutup sebentar kita matiin dulu ya mesinnya kita coba hidupin lagi Oh ya masukkan buat kalian jika air kalian berkarat seperti ini juga ya kalau kejadian seperti ini kalian cukup masukin pembersih lantai itu guys wipol di dalam itu jadi dia untuk kelontokin karatnya guys Oke itu udah beberapa lama kita rendem wipol langsung kita tutup ya intinya kita bersihin guys kalau kalian sibuk bersihnya cukup pakai wipol disiram direndem tunggu beberapa jam kemudian kemudian lakukan hal seperti ini guys mesinnya dihidupkan ditekan lalu sambil di munculak-munculak jadi gitu tujuannya untuk membersihkan karat-karat yang ada di dalam itu guys ini kita menggunakan cara cepat aja ya kalau kalian mau cara lama ya kita bongkar semua kita bersihin satu persatu partnya dan kita akan ganti silenya guys itu kalau untuk eh kalian cara ribetnya jika cara ini nggak bisa baru kalian melakukan cara ribetnya yaitu kita bongkar satu persatu tapi insyaallah jika kalian kalian lakukan cara ini insyaallah akan hidup lagi guys airnya Oke sudah dikira sudah beberapa kali kita lakukan seperti tadi lalu kita tutup kembali ya pastikan geraknya itu kita kasih solatip ya yang intinya jangan sampai bocor lah karena ini saya solatinnya lagi habis jadi kalian bisa menggunakan kantong plastik atau kresek atau asoi bahasa di tempat kalian apa terserah intinya biar dia nggak bocor aja guys Oke kita coba langsung hidupin ya guys ya posisi kerannya ditutup tuh langsung kan langsung guys langsung ada tekanan ini ya ini tuh harusnya seperti ini juga bermain seperti itu dia jika kerannya ditutup tekanannya naik jika keran dibuka turun lakukan seperti itu tujuannya untuk buang krak-krak yang ada di dalam mesinnya ya buka tutup buka tutup seperti itu guys buat kalian yang baru mampir ke channel saya cek di playlist ya guys ya di sana banyak tutorial atau restorasi atau saran saya guys semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe share juga video ini jika menurut kalian video saya bermanfaat jika ada yang ditanyakan langsung aja komentar di bawah Insyaallah bakal langsung saya bales dan saya jawab pertanyaannya guys Oke pastikan tekanan tinggi ya guys ya kalau mesin saya ini tekanannya cuma sampai ke 40 karena nyangkut dulu oke ini untuk ngetelnya ya untuk ngetelnya jadi kita buka kerannya pelan-pelan pelan-pelan kita buka sampai jarumnya tuh stabil di angka berapa gitu apa angka 20 atau angka 30 kira-kira pastikan jarumnya tuh stabil guys itu posisi keran kalian hidup ya keran yang di kamar mandi hidup dibuka maksudnya nah jika sudah stabil seperti ini baru deh bisa kalian gunakan seperti biasa Insyaallah awet ya ini jika ngulang lagi ya terpaksa kalian bongkar satu persatu kalian bersihin kotorannya karat-karatnya dan kalian ganti silnya dijamin kembali baru cara tutorial ganti sil silnya mesin ini guys ada di video saya sebelumnya lihat aja di playlist tutorial ya cara memperbaiki mesin sumusuh Semi jet pump Oke Alhamdulillah sudah normal mungkin itu aja video singkat terimakasih sudah nonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semut Channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Vian Semut ah mohon maaf jika ada salah-salah kata agak beribet mohon maaf ya guys ya maklum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati